Soeibul Khafi itu 300 tahun Masehi tidur atau menurut Al-Quran Surah Al-Khafi 309 tahun Hijriah dikatakan disitu 300 tahun dan ditambah 9 bukan 309 tahun, bukan kalau 309 tahun sudah jelas 300 tahun dan ditambah 9 berarti kan 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijriah kenapa kok mesti 2 diambil karena memang kalender ada 2 menurut matahari namanya Hijriah apa, samsiah menurut bulan namanya omaria itu edarannya edaran dan itu sudah ditemukan 7.000 tahun yang lalu oleh suku Maya, oleh sukunya Nabi Ibrahim orang-orang Irak sudah pakai kalender bulan orang Maya di Amerika Latin sudah pakai kalender matahari orang Cina aja sudah 2.600 tahun dipakai kalender bulan kadangkan Islam baru Nabi Muhammad baru pakai 1.443 tahun 7.000 tahun yang lalu sudah dipakai kalender itu maha kuasanya Allah SWT kenapa mesti 2 waktu disebut di Quran Surah Gafi karena yang nanya berbeda yang nanya pendeta dari Najran pakai kalender matahari sebab mereka dijajah oleh Romawi 70 tahun sebelum Yesus lahir sebelum Nabi Isa lahir Romawi sudah menjajah negeri-negeri Arab dan mereka termasuk Palestina mereka dipaksa memakai kalender matahari padahal sebelumnya memakai kalender bulan nah ketika Nabi Isa lahir kan penguasa penguasa Palestina Romawi yang menyalip Nabi Isa Pilatus penglima Romawi Julius Isar mewajibkan memakai kalender matahari di seluruh jazira Arab yang dijajah Romawi itu 70 tahun sebelum Nabi Isa lahir jadi 2000 tahun lebih yang lalu sedangkan Rasulullah pakai kalender bulan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan Robiul awal kan berarti pakai kalender bulan tahun gajah tahunnya belum ada nanti Umar bin Khotob yang menetapkan tahun satunya itu ketika Nabi Hijrah dari Mekah kemudian langsung loncat tahun 17 gara-garanya Umar bin Khotob menulis surat ke Romawi disindir kami sudah menerima surat rajanya orang Islam Amirul Mu'minin Umar bin Khotob yang gak pakai kalender gak pakai hari gak pakai tanggal gak pakai bulan marah Umar bin Khotob kirain kita primitif kita sudah tahu ini hari apa tanggal berapa bulan berapa udah tahu tulis balasan pakai tanggal pakai bulan pakai hari tahunnya masa tahun marah tahun tersinggung kalau Nabi tahun gajah kan ada pasukan gajah kalau ada banjir disebut tahun banjir atau Umar bin Khotob iya gak enak juga kalau tahun marah atau tahun tersinggung kita bikin tahun 1 kapan lahir Nabi gak usah orang Nasrani udah memakainya lahir Nabi Isa akhirnya musyawarah musyawarah oh tahun pindahnya Nabi tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Medina dianggap tahun 1 sudah 1443 tahun yang nanya pakai kalender matahari yang jawab Rasulullah melalui wahyu pakai kalender bulan kalau dibilang 300 tahun betul menurut Masehi menurut Kristen yang datang nanya tapi salah menurut orang yang memakai kalender bulan maka Allah menjawab dengan hebat di surah Al-Kahfi 300 tahun wasdadutis'an atau ditambah dengan 9 siapa yang atur itu Allah Sohibul Khafi itu tidur di goa karena dipaksa nyembah raja rajanya mengaku Tuhan mereka melarikan diri tidur di goa tidur 300 tahun Masehi atau ditambah 9 309 tahun hijriah tidur tidak makan tidak minum siapa yang kasih makan Allah lewat apa lewat udara bernafas dari situ Allah kirim makanan dari situ Allah kirim minuman Rabbul Anamid Tuhan semesta alam yang maha berkasa maha mengatur alam semesta bayangin itu dan itu terjadi lagi nanti umat islam di akhir zaman akan jumpa dengan Dajjal 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 ini bukan lama lama-lama cuma 40 hari ketemu Nabi Isa di pancung lehernya mati cuma Nabi Isa yang bisa membunuh dia Nabi Isa sekarang di langit ke enam akan turun ada 41 hadis oleh mendukung itu tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa 40 hari itu kata Nabi penderitaan atas umat islam yang sangat pada puncaknya sebuah makanan dipegang Dajjal semua minuman pegang Dajjal siapa memakan meminum harus menyembah Dajjal satu orang anak muda yang beriman jumpa Dajjal kata Dajjal aku Tuhan anak muda ini bilang tau mungkin eh aku Tuhan apa yang kau minta aku beri mana ada Tuhan matanya ceme Dajjal kan matanya utas mana ada Tuhan matanya ceme dipancung Dajjal mati anak muda ini sudah mati dihidupkan Dajjal nah kamu tadi mati sudah saya pancung sekarang saya hidupkan percaya gak kamu saya Tuhan ketawa anak muda ini makin yakin aku kau bukan Tuhan kau Dajjal dipancung sekali lagi gak mati lagi tapi makanan diambil Dajjal minuman diambil Dajjal sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat karena nanti kalau anakmu kelaparan beberapa hari gak makan gak minum dia akan jerit-jerit nangis-nangis istrimu gak tega pasti istrimu akan pergi jumpa Dajjal minta makan demi anaknya waduh kalau terjadi itu saya terpaksa ikat istri saya anak cucu ikat semua yang bertahan orang beriman yang laki-laki perempuan gak tega lihat anaknya kelojotan kelaparan dia akan jumpa Dajjal makanya istri anak cucu ikat hanya 40 hari apa yang terjadi orang-orang beriman pergi ke gunung-gunung ke goa-goa menghindar dari Dajjal mereka hanya makan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah ilalihil azim Allah beri makan lewat napas sebagaimana Allah beri makan sahibul kahfi 300 tahun lewat napas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati